Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami dalam Taman Paseban Tadi sekilas mengenai tema kita yaitu bagaimana sih tantangan ketenaga kerjaan di era revolusi industri Ada yang bilang 4.0, ada yang bilang 4.0, ada yang bilang 4.0 Pokoknya yang urusannya sama 4.0 Jadi sudah dong? Belum? Kita nanya dulu nanti ya setelah ini Saya belum jawabat Pak Jadang atau belum ya Nanti tanya saya Pak Bupat Oke baik, karena yang namanya revolusi industri itu kan Seperti tadi sempat saya ngobrol sedikit sama Pak Sulis itu kan adalah dinamika dan tantangan ya Pak Sulis ya Nah Pak Harusono ini terkait dengan revolusi industri Ini kan sebuah tantangan, dinamika yang memang harus kita hadapi ya Pak ya Kalau menurut Pak Harusono sendiri gimana nih? Kira-kira sudah siap belum teman-teman dibantul ini Pak? Ya baik, terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagi masyarakat, warga saya khususnya Kabupaten Bantul Saya tuas nama pemerintah daerah Kabupaten Bantul Masih bulan saya mengucapkan minal izin, Pak Suha izin Mohon maaf lahir dan batin Yang selama ini satu tahun mungkin ada hal yang kurang berkenan Mungkin tindak tentu kita semua staff Tidak sesuai dengan yang di inginkan oleh warga saya Saya mohon maaf dengan rendah hati saya Mohon maaf ya sebenarnya Tapi saya tidak niat Mau ya mungkin tahulah karakter saya Ya watak saya, saya orangnya Ya apa adanya terbuka Ya dengan staff saya juga seperti itu Ya jadi sekali lagi saya mohon maaf Yang sebetulnya mudah-mudahan bisa ketemu di bulan Ramadan Insya Allah tahun berikutnya ya Pak ya Ya terima kasih Amin Ya tadi menghadapi tantangan Tenaga kerja Tenaga kerja Atau revolusi 4.0 Tadi ada bermacam-macam Kita memang kita sudah saya pikirkan Kita diskusikan sama staff saya Jadi saya belak-belak apa yang menjadi permasalahan di Bantul ini Marilah kita semua kita pecahkan Ya jadi yang saya gunakan adalah Gotong Royong Mikirkan bareng-bareng Yaitu teamwork yang saya gunakan Karena saya juga termasuk baru Jadi pejabatan ini saya baru Makanya tadi teamwork sangat bermanfaat Hasilnya dapat kita rasakan semuanya Jadi ini permasalahan yang akan kita hadapi Ya tadi 4.0 tadi Sudah disampaikan mungkin dari Pak Sulis juga Ya kita gak usah perlu khawatir lah Ya bahwa tidak akan ada misalnya pengurangan pekerjaan Tidak ada PHK Wah nanti akan PHK dan sebagainya Kita juga koordinasi dengan perusahaan-perusahaan Pengusaha-pengusaha yang ada di Bantul Ayolah kita kerjasama yang baik Yang penting kita tidak ada yang dirugikan Namanya usaha kan perlu ada untung juga Kita juga ada untung juga Untungnya bagi warga saya tidak ada yang menganggut Dan sebagainya Apa kita solusinya untuk menghadapi tantangan seperti ini Jadi kita selalu ada komunikasi antara dari pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bantul Dan para pengusaha-pengusaha ya pastinya Jadi perusahaan-perusahaan apa saja macam-macam di Bantul itu Ya ayolah kita sama-sama bekerja saling-saling menguntungkan Dan warga saya juga tidak ada yang menganggur lah Makanya saya selalu membuka lebar-lebar Siapa yang mau berinvestasi di Bantul saya dengan welcome Terbuka semua tidak akan saya bersulit Tapi saya mohon untuk tenaga kerjanya saya minta anak-anak Bantul sekitar 70-75% Ya khususnya sesuai dengan visi-visi saya yaitu Sehat, cerdas, dan sejahtera Makanya banyak sekarang rumah sakit-rumah sakit di Bantul Tempat-tempat pendidikan Dan pengusaha apa yang bisa diinvestkan di Bantul Oh silahkan Seperti perintah dari Ngersaudalem bahwa Bantul nanti kan pintunya masuk kota itu ya dari Bantul Dari selatan, pintu selatan ya Pak ya Jadi saya mohon untuk invest yang mau masuk Bantul Silahkan Silahkan saya bermudah Tidak akan dipersulit dan cepat Sejauh relevan dengan visi dan misinya Bapak aja Betul, jadi kalau ada yang mempersulit Staff saya mempersulit Menggambat laporkan saya Buat ya Oh gitu loh Gitu Pak Bupat ini harus ditiru dengan Bupat lain Tapi kan ini loh Pak, saat itu ketakutan saya itu kan dulu saya itu sempat wirausaha pak Oh ya Saat itu sempat ternak piti Soalnya sempat itu padu karena piti Oh tampil padu karena piti Bisa bertahan dengan persaingan yang begitu ketat itu loh Pak Kalau itu spesialisasinya Pak Sulis itu Gimana Pak Sulis itu ada kekhawatiran dari seorang maspur Ya, ya terima kasih Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi ya Jadi adanya dinamika industri ini ya berkembang terus berkembang ya Sekarang eranya 4.0 Mungkin sebentar lagi juga sudah menjadi 5.0 Ini adalah suatu tantangan Adilah tantangannya itu memang Pemerintah Kabupaten Bantul di bawah aran Bapak Bupat itu sudah mempersiapkan beberapa opsi Atau beberapa persiapan yang supaya Apa ya Tenaga kerja, tenaga kerja atau angkatan kerja di Bantul itu siap Menghadapi itu Nah seperti yang disampaikan Mas Bore artinya gini Jadi yang namanya kita siapkan itu tentunya ada 3 hal Ya yang pertama bagi mereka mungkin yang saat ini Belum masuk dunia kerja Atau belum masuk dunia industri ya Jadi dunia industri maupun dunia usaha Sebetulnya kalau Mas Pur tadi Ternak ayam tadi sudah masuk dunia usaha Artinya sudah bekerja Sudah masuk Menciptakan lapangan pekerjaan untuk dunia sendiri Artinya yang namanya dunia masuk Tenaga kerja itu tidak harus Masuk ke sebuah dunia industri Atau masuk ke sebuah perusahaan ya Tapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri Masuk dunia usaha itu sudah Termasuk Dia sudah menjadi tenaga kerja Jadi seperti Mas Pur ini sudah benar ya Sebetulnya Waktu tadi Iya ketika sudah usaha ternak itu sudah Sudah bagus ya Sudah bagus Artinya mungkin Kalau ternaknya besar kan bisa merekrut tenaga kerja Oke nanti kan kita lanjutkan lagi Kira-kira ini kelanjutannya akan seperti apa Atau balik lagi ke ternak ayam atau gimana Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini ya Tetap bersama kami tentunya dalam Taman Paseban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!